Makin heboh, Dodi Sudrajat gaet Sunan Kalijaga sebagai pengacaranya. Haji Faisal bersatu dengan Hotman Paris. Dodi Sudrajat kini menambah pengacara dengan menggaet Sunan Kalijaga. Langkah awal, Dodi bahkan siap memenjarakan orang yang membuat video yang menakut-nakuti cucunya. Galas Kai Andrian Shah dengan menyebut-nyebut namanya. Mewakili Dodi Sudrajat Sunan Kalijaga menyebut, sosok dalam video tersebut diduga Fujianti Utami, adik almarhum Bibi Andrian Shah. Sebab dalam tayangan yang beredar, terdengar suara perempuan yang mirip adik Bibi Andrian Shah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Dodi Sudrajat dan Sunan Kalijaga di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis 23 Desember 2021 malam. Seketika, video tersebut pun viral di media sosial. Namun, langkah Dodi Sudrajat dan Sunan Kalijaga tak lantas menarik simpati dari warganet. Sebaliknya, warganet menilai reaksi dan tindakan yang dilakukan Dodi dan Sunan berlebihan. Bahkan di salah satu unggahan di Ad Lambe Turah Oficial, warganet meminta pengacara kondang Hotman Paris untuk turun tangan membantu keluarga Bibi Andrian Shah. Apalagi sebelumnya, Hotman Paris mengaku siap membantu Haji Faisal, karena ia melihat ayah Bibi Andrian Shah itu memiliki perasaan yang tulus terhadap cucunya Galas Kai. Harusnya, Ad Hotman Paris Oficial yang turun tangan hadapin orang kayak gini, kata akun Ad Ganesh Shahshin. Ad Hotman Paris Oficial, Bang, tolonglah bang, udah mulai ngadi-ngadi nih mereka, ujar akun Ad Ianafli. Ad Hotman Paris Oficial, tolong kawal keluarga Pak Faisal, terutama Fuji, yang dikejar sama keluarga Pak Dodi, dicari salahnya mulu. Komentar akun Ad Halofi. Ad Hotman Paris Oficial, ini gimana Pak, kok makin banyak ikut campur Pak, tutur akun Ad Iana Zahira. Ad Sunan Kalijaga SH, lagi cari-cari mengadi-ngadi, kesalahan orang pelaying victim, untuk menutupi kezoliman kegilaan Dodi sendiri. BTW yang disebut Ad Fuji Andodot lho, dan bukan Dodi. Tapi kenapa Dodi yang baper ke GRN? Tolong Pak Ad Hotman Paris Oficial, bantu bela keluarga Ad Haji Faisal 69, dan Ad Fuji And. ujar akun Ad Nuri Nuri. Mohon maaf sebelumnya Pak Haji Faisal, Ad Haji Faisal 69, jika ingin kasus ini segera berakhir, tidak merembet kemana-mana, sebaiknya segera menerima bantuan hukum, dari Bank Ad Hotman Paris Oficial. Salam, kata akun Ad Anis, menimpali. Dodi Sudrajat belum berhenti membuat berita. Dodi sedih dan sakit hati karena merasa dizolimi warganet, hingga dia berencana melaporkan adik Bibi Andrian Shah, Amalia Fujiyanti, alias Fuji ke polisi. Dodi Sudrajat kini menunjuk Sundan Kalijaga sebagai pengacaranya. Dalam pertemuannya dengan pengacara kondang itu, Dodi sampai menangis karena merasa dizolimi. Dodi merasa nama baiknya telah dicemarkan, karena ia selalu dicurigai dan dianggap berbuat buruk, terkait sikapnya terhadap almarhumah putrinya Vanessa Angel, dan cucu satu-satunya Galaskai Andrian Shah. Merasa sebagai ayah yang terzolimi, Dodi Sudrajat pun berterima kasih kepada Sundan Kalijaga yang akan membantunya mendapatkan keadilan. Sebagai langkah pertama, Dodi Sudrajat dan Sundan Kalijaga siap melaporkan ke polisi pembuat video di mana ada Galaskai di situ. Dalam video tersebut, Galak ditakut-takuti oleh seorang perempuan yang diduga adik Bibi Andrian Shah. Fuji Anti Utami alias Fuji dengan menyebut nama Dodi dan Dodot. Dodi Sudrajat menjadi salah satu berita pilihan dari entertainment suara.com sepanjang Kamis 23 Desember 2021. Tapi selain itu, kami juga telah menghimpun berita pilihan lain yang tak kalah menarik. Kesediaan Sundan Kalijaga menjadi kuasa hukum Dodi Sudrajat ternyata berdampak pada Salma Fina Sundan. Mantan istri Taki Malik itu dihujat netizen atas sikap ayahnya. Seperti diketahui, Sundan Kalijaga muncul kehadapan publik sebagai pengacara Dodi Sudrajat sejak Kamis 23 Desember 2021. Tak berapa lama, netizen justru membanjiri kolom komentar milik Instagram, Salma Fina Sundan. Kebanyakan menghujat sikap ayahnya yang memutuskan untuk menjadi kuasa hukum dari ayah Vanessa Angel, yakni Dodi Sudrajat yang belakangan kerap menunjukkan sikap kontroversi. Hei, Salma bilang, Kebapakmu, jangan ngebela orang yang salah. Bapakmu ngurus anak perempuannya aja nggak becus, malah ngurusin orang lain. Komentar pedas netizen kepada Salma seperti dikutip dari Hobbs.id. Melihat komentar tersebut, Salma malah mengizinkan netizen lain untuk mengeluarkan amarahnya di Instagram. Hal tersebut lantaran cewek kelahiran 1999 ini sudah biasa mendapatkan nyinyiran pedas netizen. Huhu, iya, nggak apa-apa. Terserah aja. So atuh, mangga, komen apapun. Marahnya di kolom komen Instagram aku aja. Jangan kemana-mana. Apalagi sampai ngetag orang yang nggak ada sangkut pautnya. Aku udah biasa diginiin orang-orang. It's okay. Ungkap Salma. Namun, Salma finasunan membantah bahwa ayahnya tidak becus merawatnya. Ia menegaskan jika sang ayah mendidiknya dengan baik sehingga dirinya tidak berkomentar jahat ke orang lain. Selain itu, Salma juga merasa bahwa kekuatan yang ia punya ketika menghadapi berbagai ujian, hidup yang menimpanya adalah hasil didikan Sunan Kalijaga. Tapi, satu sih, ayahku becus didik aku sehingga aku nggak komentar jahat ke orang-orang kayak yang kalian lakuin. Jadi, kalau dibilang nggak becus, ya tidak. Buktinya saya kuat banget sampai detik ini, salah satunya karena beliau. Tegas Salma. Kalau beliau ada salah, tolong dimaafkan. Didoakan biar hatinya tergerak dan pikirannya dibuka Tuhan. Cukup itu aja, menurutku. Nggak usah ngamuk-ngamuk. Ingat, sesuatu yang berlebihan nggak baik. Pinta Salma Fina Dalam akhir tulisannya, ia mengaku ikhlas media sosial pribadinya dijadikan wadah untuk menampung amarah netizen atas kesalahan yang telah dibuat ayahnya. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan untuk netizen yang mau marah. Serius, aku ikhlas. Pungkas Salma Fina Sunan Bagaimana menurut pendapat anda? Terima kasih telah menonton!